Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah Jakar Umar Talib, Panglima Laskar Jihan. Bahwa sesungguhnya Masjid Imam Bukhari yang dibawah Yayasan Nasirah Sunnah adalah tempat ibadah yang tidak boleh Ketua RT ataupun Presiden melarang orang melakukan sholat jama'ah lima waktu padanya. Atau kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh Yayasan Nasirah Sunnah. Yang kedua saya katakan kalau ada pelarangan dan gangguan terhadap Masjid ini maka itu urusannya menyentuh emosi kami umat Islam. Maka kami rela mati dan kami tega membunuh kalau sudah menyangkut urusan gangguan terhadap peribadatan kami umat Islam. Karena memang warna masjid itu sesuai dengan pengelola. Dan saya tidak menteror. Saya memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah Jakar Umar Talib, Panglima Laskar Jihan. Nah, ahli sunnah wajah ma'ah dan saya menyatakan prinsip-prinsip agama yang telah saya sampaikan itu. Ini adalah, saya katakan kepada Pak RT ini adalah perkataan. Kalau memang perkataan ini tidak cukup, mari kita buktikan di lapangan. Tidak ada teror. Tidak ada ancaman apa-apa. Kami hanya menyatakan peribadatan. Dan itulah keinginan kami bahwa kami menjalankan aktivitas di masjid ini sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kami tidak melambar hukum kalau memang status hukum masjid ini mau dibicarakan, silakan. Dibuktikan perdebatan hukum itu di pengadilan. Dan kami tetap melakukan kegiatan. Nah, itulah yang sesungguhnya kami melakukan. Dan sekali lagi Pak Poswara, kami bukanlah teroris. Kami tidak akan menteror siapapun. Ya, tapi kami tidak akan mundur dari teror-teror yang dilakukan dari kami oleh siapapun. Ibu. Ibu.